Hello everyone, good morning Nah, pada pertemuan pertama kita kali ini Di kelas 8 kamu Bab pertama yang akan kita bahas disini adalah Tentang sistem gerak pada manusia Ataupun tentang sistem rangka Sistem yang membuat kita sebagai manusia Itu bisa bergerak dengan lincahnya Bergerak tanpa batas Atau dengan kata lain itu Kenapa sih tubuh kita itu bisa bergerak dengan apa adanya Nah, ketika kita membahas tentang rangka Seperti gambar yang nanti akan saya buat di layarnya kamu juga Sistem rangka itu sebenarnya Rangka itu artinya adalah keseluruhan Dia itu majemuk kumpulan dari semua tulang Yang ada di seluruh tubuh kita Jadi mulai dari tulang yang ada di kepala Terus kemudian tulang yang ada di leher Terus kemudian yang ada di wajah kita Terus yang ada di dada, yang ada di lengan, yang ada di tangan Yang ada di bagian punggung Sampai nanti kepada bagian kaki kita Nah, yang pertama Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi Jumlah seluruh tulang kita yang ada di tubuh itu adalah 206 tulang Nah, bisa kamu bayangkan 206 tulang itu menyatu di dalam tubuh kita Dan membuat kita itu bisa bergerak dengan aktif, bisa bergerak dengan bebas Nah, kalau misalnya kita membahas tentang tulang Tulang ya di sini bukan rangka Ingat seperti yang mis katakan tadi Rangka itu adalah kumpulan dari semua tulang Jadi ketika kita ingin membahas satu persatu Kita tidak mengatakannya sebagai rangka Tapi kita katakan sebagai tulang Nah, sebagai contoh misalnya tulang tangan yang ini ya Tulang tangan ini Kalau misalnya kamu perhatikan Baik itu tangan saya Atau misalnya tangan kamu Nah, ini kan ada selaputnya ya Nah, kalau misalnya kamu perhatikan Ini tangan, baik itu tangan saya Atau misalnya tangan kamu sekarang Ketika kita cubit Ini tuh daging Ya kan? Ini daging Nah, daging itu dalam bahasa biologinya adalah otot Lalu kemudian ada daging Ini daging Terus kemudian di bawahnya sini Itu adalah tulang Jadi tulang itu Yang keras ya Tulang kita yang ini Itu dilindungi oleh otot Buki Pada sistem rangka Yang pertama yang kita bahas adalah tentang Yang mana alat gerak aktif Yang mana alat gerak pasif Kenapa seperti itu mis? Ya Karena tulang kita diselimuti oleh daging Atau diselimuti oleh otot Otot itu adalah alat gerak aktif Sementara tulang adalah alat gerak pasif Kenapa bisa dikatakan aktif dan pasif mis? Jawabannya adalah Sekarang Ketika kamu memegang headsetnya kamu Atau kamu memegang pulpen kamu Buku kamu, handphone kamu, apapun itu Sebenarnya yang kamu pegang itu Yang kena ke tangan kamu Itu apa? Itu dagingnya Ototnya yang ini Ya kan? Atau tulangnya langsung Nah, jadi Contoh misalnya Ketika saya memegang remote televisi ini Ya kan? Ketika saya genggam seperti ini Yang memegang secara langsung Adalah dagingnya Ya kan? Nah, tapi Yang menggerakkannya secara tidak langsung Itu adalah tulang yang di dalamnya sini Jadi kayak aktif Alat gerak aktif Itu didukung oleh alat gerak pasif Jadi semuanya tulang yang ada di tubuh kita Itu dilindungi atau diselaputi oleh otot Jadi semua hal yang kita sentuh Itu sebenarnya adalah otot kita yang menyentuhnya Yang disupport Atau yang didukung oleh tulang dari dalam sini Oke Sekarang kita masuk kepada Apa sih fungsi-fungsi daripada tulang? Ingat ya Fungsi tulang Nah, yang pertama fungsinya adalah Untuk memberikan bentuk tubuh Nah, sekarang saya tanya Saya Yang ada di layar kacanya kamu Atau misalnya papi kamu Mami kamu Bibi kamu Siapapun itu adiknya kamu Ada nggak yang rangkanya atau tulangnya itu berbeda dari manusia yang lain? Nggak ada kan? Kita semua itu sama Sama bentuknya Makanya fungsi yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh Jadi kalau manusia Bentuknya seperti ini Baik itu laki-laki ataupun perempuan Lalu kemudian untuk hewan Nah, hewan kan jenisnya ada banyak Contoh misalnya ada singa Ada buaya Ada burung Nah, burung dengan buaya Kita nggak bisa samakan bentuknya Kenapa? Mereka itu memiliki dua jalur rangka yang berbeda Tetapi untuk manusia Manusia itu mau di Antartika Kayak di Australia Di Indonesia Di Zimbabwe Atau misalnya di Afrika Semua sama Punya dua tangan Punya dua kaki Punya satu kepala Punya satu dada Dan lain-lain sebagainya Tapi kalau untuk hewan Itu nanti akan kita bahas lebih jauh lagi Dua fungsi daripada tulang ataupun rangka Yaitu untuk melindungi organ tubuh Berada di bagian dalam Nah, sekarang saya tanya Coba semuanya kamu sentuh dada kamu Tapi di bagian kiri sini Kira-kira ketika kamu sentuh Apa yang kamu rasakan? Pasti ada kayak sedikit berdengit Ya kan ada cetak-cetak-cetak gitu Apa itu? Itu namanya adalah jantung Jadi salah satu fungsi rangka disini adalah Untuk melindungi jantung Untuk melindungi organ-organ yang vital yang ada disini Selain jantung, apa lagi? Ada paru-paru Sekarang saya tanya Apa fungsi paru-paru? Jawabannya adalah untuk Ada yang tahu enggak? Nah, pasti lupa kan? Salah satu fungsi dari paru-paru Adalah untuk membantu kita Dalam hal pernapasan ataupun respirasi Nanti akan kita bahas ada bab khususnya Tiga adalah sebagai tempat melekatnya otot Nah, seperti yang miskatakan tadi Otot itu adalah daging Ya kan? Berarti daging itu melekatnya di otot Nah, nanti akan kita bahas Kenapa bisa melekat, miss? Karena ada jaringan di dalamnya Sebagai contoh, misalnya Kamu pasti pernah Membuka Apa ya saya katakan ya? Membuka sesuatu Benda-benda maksud saya Membuka sebuah benda yang ada lemnya Terus kemudian ketika kamu tarik bendanya itu Itu kelihatan ada lemnya disitu Ya kan? Yang nanti Nanti lemnya itu akan putus Satu persatu gitu Terus, terus, terus Ketika kamu tarik Nah, jadi Struktur di dalam tubuh kita Juga kayak gitu Otot dengan tulang juga Maaf Kalau misalnya ditarik ini otot Ditarik kayak gini Terus, dilepasin Maka nanti itu mirip Seperti yang saya katakan tadi Kayak ada lem di dalamnya sini Nah, itulah Apa namanya Kenapa otot bisa melekat pada tulang Yang keempat adalah Sebagai tempat Untuk pembentukan sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang ini sendiri Nanti akan kita bahas Secara lebih terperinci lagi Pada bab Sistem peredaran darah Karena sum-sum tulang belakang ini Punya fungsi yang khusus Salah satu contohnya Salah satu fungsinya adalah Untuk pembentukan sel-sel darah Jadi Pada saat tangan kamu terluka Atau Ketika kamu memencet jerawat Misalnya kayak Lause nih Mukanya kan berjerawat ya Jadi ketika saya pencet jerawat saya Itu nanti pasti ada darah kan yang keluar Yang jadi pertanyaannya adalah Lause dari mana sih Asal usulnya darah itu Dari sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang itu Ada di mana lause Ingat kata-katanya Sumsum tulang belakang Berarti itu adalah Sumsum Yang berada Di tulang belakang Tulang belakang yang mana lause Ya ini Mulai dari leher kita Tutru Sampai Maaf Sampai ke anus Kita lanjut Jadi Fungsi rangka yang kelima Adalah Untuk menegakkan tubuh Nah Sebagai contoh Langsung aja Nggak usah jauh-jauh Ketika saya Lagi menjelaskan Seperti saat ini Dan pada saat Kamu mendengarkan Apakah kamu duduknya itu tegap Tegap kan seperti ini Ya kalaupun agak letoy Seperti ini juga Nggak ada masalah ya Dalam artian Kenapa kita bisa duduk Tegak Mis Ataupun mause Jawabannya adalah Karena kita punya rangka Karena kita punya Satu tulang Yang seperti ini Dia itu kokoh Berdirinya Dan itu di belakang kita Yang ini Nah saran saya tanya Kamu tahu lintah Atau cacing Ya kan Apalagi ya Yang lain ya Yang dia itu Kayak melata-melata di bawah Apakah mereka punya rangka Yang menegakkan tubuhnya Nggak Contoh misalnya Kayak cacing yang saya katakan tadi Atau lintah Apalagi ya Cacing perut Ascaris lumbricoides Atau Pokoknya masih banyak Nanti lausah kasih contoh-contohnya Itu semua hewan-hewan Yang saya katakan Mereka itu Tidak punya tulang belakang Makanya mereka Tidak bisa berdiri Seperti ini Bisa dong Kamu bayangkan Lintah Begitu di Apa namanya Lintah itu kan Itu kayak jelly Atau seperti Apa sih Yang digini-giniin Slime Slime ya Kalau lausah nggak salah Maaf Kalau misalnya lausah salah ngomong Itu ibarat kata slime Ataupun jelly Atau agar-agar Makanannya Agar-agar Itu lembek Lembek Itu lintah Atau cacing itu lembek Bayangkan kalau lintah yang kayak Slime itu Dia tiba-tiba kayak Tung Gitu berdiri Gak bisa Kenapa? Karena dia nggak punya Tulang belakang Atau karena dia nggak punya Rangka Ada Tulang kita Itu terbagi menjadi dua bagian Dua bagian besar ya Yang pertama Ada tulang sejati Atau tulang keras Lalu yang kedua Itu ada tulang rawan Atau disebut juga dia sebagai kartilago Nah Saya kasih contoh Tulang keras Ataupun tulang sejati Contohnya di mana? Ini Yang ada di tangan kita Atau ini Yang ada di lengan Atau contohnya lagi Ini yang ada di wajah kita Ini tulang pipi Terus kemudian Ada jidat kita Ada tengkora kita Ini semua dikatakan sebagai tulang sejati Ataupun tulang keras Kenapa dikatakan dengan tulang keras? Loh se Ya Contoh aja Coba kamu benturin dikit Apa namanya? Tangan kamu dengan pena Atau dengan apapun itu Kamu pukul dikit Gitu Keras nggak tulangnya? Tuh Keras Makanya Kalau ada orang yang Mengalami kecelakaan Ya jauh-jauh itu dari kamu ya Misalnya ada orang yang mengalami kecelakaan Terus dia patah tulang Itu pasti proses penyembuhannya itu Susah Kenapa? Karena pada dasarnya ini tuh keras Jadi Ibarat kata Besi Besi itu kan keras ya Dia keras Terus dipatahkan Dipatahkan Kayak gitu Bisa nggak disambung lagi? Bisa Tapi butuh waktu yang sangat 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 Lama Dan itu proses Penyatuan besinya kembali itu nggak gampang Atau proses penyatuan tulang yang udah patah itu nggak gampang Misalnya Tangan lausa yang gini Saya kecelakaan Tuk Patah Tapi patahnya bukan di sini Di sini Nah itu proses penyembuhannya sangat lama Itu yang pertama Contoh dari tulang sejati Masih banyak ya Ada tulang kaki juga Maaf Di bokong kita juga Termasuk juga Tulang belakang yang tadi Lalu secontohkan Itu masuk kepada tulang sejati Kemudian yang kedua Adalah tulang kartilago Ataupun tulang rawan Nah Untuk tulang rawan ini sendiri Contoh Saya kasih contoh Itu ada di sini Di hidung Tulang Hanya saja tulangnya itu bisa dibengkokkan Bisa diputer-puter Atau bisa dimain-mainin Cuman jangan Jangan dikegituin Nanti patah hidung temannya Atau hidung siapa gitu ya Nah ini Kalau kamu lihat Ini ketika digini-gini Gini-gini Gini-giniin Tuh Sangat lentur ya Terus kemudian Yang ini Di telinga Nah ini juga Tuh Ini sangat lentur Itu ini bisa Makanya kalau kamu nakal Pasti Mama kamu Atau papi kamu Kadang-kadang mau jawerkan disini Gitu Ada lagi gak mis contoh Untuk tulang kartilago ini Ada Contoh misalnya Ketika masih bayi Masih bayi ini ya Kita ngomong bayi Bukan batita Bayi itu Bagian sininya itu Lembut Itu kalau dipegang gini itu bisa masuk Kenapa Bagian kepala Anak bayi itu disini lembut Miss Karena kan ini Pada dasarnya otak ya Jadi otak itu Yang ini Itu dia pertama-tama itu harus lembut dulu Alasannya adalah Karena otak Yang tadinya sekecil ini Dia kan akan Sekecil ini Dia kan akan berkembang Berkembang Jadi dia tuh butuh space Space yang dalam artian itu Butuh rangka Butuh tulang Yang jangan mengeras dulu Karena pasti akan berkembang lagi Otaknya Jadi ketika Usianya seperti kamu Atau Anak elementary SD Gitu ya Itu Ininya udah keras Jadi kayak Otaknya itu udah berkembang dengan bayi Sudah membesar Gitu Jadi Ketika masih bayi Atau ketika masih kecil Ini tuh gak boleh Gak boleh diginiin Diteken kuat-kuat Atau Pokoknya gak boleh dijitak Di apaan itu gak boleh Kenapa Nanti otaknya keganggu di dalam Kemudian Yang menjadi pertanyaannya Lausa Apakah tulang rawan Itu bisa berubah Menjadi tulang sejati Atau menjadi tulang keras Jawabannya bisa Pada saat Kamu masih bayi Dulu Masih kecil banget ya kan Masih ditimang-timang Mami papinya Semua tulang kamu itu adalah Tulang rawan Dan ketika kamu sudah gede Kamu itu Tulangnya akan mengeras Tulangnya itu akan Memadat gitu Jadi Proses perubahan Antara Salah Proses perubahan Dari tulang rawan Menjadi tulang sejati Itu disebut sebagai Osifikasi Lausa ulangi Lausa ulangi sekali lagi Perubahan tulang rawan Menjadi tulang sejati Itu disebut sebagai Proses Osifikasi Kemudian Ada gak lausa Tulang rawan Yang sampai kita tua Sampai kita Nenek-nenek Kakek-kakek Tulang rawan itu Enggak akan menjadi Tulang sejati Nantinya Ada Contohnya ya ini Sampai kapanpun Cuping hidung saya Cuping hidungnya kamu Itu gak akan pernah mengeras Ini ujungnya ini Lalu kemudian Ini Sampai kapanpun Gak akan pernah mengeras Ini Dia akan tetap seperti ini Ada lagi Kalau secontoh Dari tulang rawan Selain tiga yang tadi Yang pertama kan Cuping hidung Terus kemudian Yang kedua Tulang telinga Terus kemudian Yang ketiga Ubun-ubun Yang keempat Ada lagi Kalau Ada Itu di dalam sini Nantikan kita akan Membahas tentang Jenis-jenis tulang Yang tadi jumlahnya Ada 206 Seperti yang Lalu saya katakan Nah Nanti kita akan masuk Ke tulang dada Di sini Coba sekarang Pada saat kamu Bernafas Semuanya Mempraktekkan Di rumahnya Masing-masing Bernafas Kita tarik nafas Terus kita buang Tarik lagi Nafasnya Buang lagi Nafasnya Sekarang Kamu tarik Nafas Tapi kamu Pegang Dada kamu Seperti ini Bila perlu Dua-dua tangannya Satu di kanan Satu di kiri Tarik Nafasnya Terus kemudian Buang Tarik lagi Nafasnya Terus kita Buang lagi Kamu rasakan Tadi Ketika kamu Memegang ini Pasti rasanya Di dalam sini Kayak ada yang Mendorong kan Ada yang mendorong Supaya tangan kita Itu maju Ke depan Terus mundur Lagi ke belakang Nah Kalau di dalam sini kita Itu kan tulang rusuk Nah Kalau tulang rusuk kita itu Adalah tulang keras Tulang sejati Bagaimana ceritanya tulang sejati itu Bisa ngembang Jawabannya adalah Karena di bagian sini Di dekat tulang dada Kita yang ini ya kan Ini kan Tulang dada Ini tulang dada Jadi kayak disininya itu Itu tulang rawan Di ujung-ujungnya sini ya Yang pokoknya dekat Dekat ke garis ini kita Dekat ke garis leher kita Yang ini Ini tuh tulang rawan Sama di belakang nanti Itu juga tulang rawan Itulah yang membuat Kenapa pada saat kita bernafas Dada kita tuh bisa ngembang Kembang turun Eh kempis Kembang Kempis Kembang Kempis Nah jadi Di dalam sistem gerak ini sendiri Ada beberapa bagian yang akan kita bahas Yang pertama adalah tentang rangka Itu artinya Kita akan bahas rangka yang jumlahnya ada 206 nanti Untuk pertemuan kita minggu depan Terus kemudian yang kedua Ada tulang Dalam artian itu tulang sejati Dan juga tulang kartilago Atau tulang rawan Kita akan bahas lebih tuntas lagi Terus kemudian yang ketiga Ada otot Otot itu penjabarannya Atau bagian-bagiannya juga masih banyak Itu akan kita bahas Dan yang keempat Nanti ada sendi Nah kalau sendi kan Kamu udah pasti tau ya Salah satu contoh sendi kita ya Yang ini Engsel Nih ini contoh sendi Makanya Di antara Tulang keras kita Yang panjang ini Mulai dari sini Sampai ke tangan kita Yang panjang ini kan Nah Di tengah-tengahnya itu Ada sendi Supaya apa? Ya kita bisa Dengan mudahnya Untuk melakukan segala aktivitas kita Ya contoh misalnya Pada saat kita makan Ya kan? Nah makan itu kan perlu ditekuk Seperti ini Ya coba kamu bayangkan Kalau manusia itu Enggak punya sendi disininya Berarti dia makan begini Dia enggak bisa nyendokin Enggak nyampe-nyampe Nah itulah salah satu fungsi Daripada sendi Nantinya yang akan kita bahas Kemudian untuk cowok-cowok Misalnya Yang suka main futsal Ya Atau Yang suka main bola Basket kek Apa kek Itu jenis-jenis bolanya Itu kan menggunakan kaki Coba kamu bayangkan Kalau kaki kamu itu Enggak punya sendi Di tempurung lututnya Pada saat kamu Menendang bola Ibarat kata ini Tangan adalah kaki Gini-gini doang Enggak bisa nendang Enggak bisa Karena kakinya lurus aja gitu Lurus Enggak bisa ya Jadi itulah Fungsi Salah satu contoh Fungsi Daripada sendi Jadi Untuk pertemuan kita kali ini Lause sudah hidul Sampai disini Ya Sengaja lause buat singkat Karena Kita juga perlu Untuk perkenalan Perkenalannya nanti akan Perkenalannya Sudah pasti di awal ya Terus kemudian Kamu Mendengarkan Ataupun kamu Mempelajari Video pembelajaran Dari lause Dan kemudian Tugasnya kamu adalah Jadi Ibarat kata Ibarat kata kita ini Seperti pelajaran biasa ya Saya Kita Saya dan kamu Itu berada di kelas Saya mengajar Di papan tulis Apa yang ditulis oleh Teacher-nya kamu Itu pastikan Kamu harus salin ke buku Sama halnya Dengan yang sekarang Anggaplah itu Saya mengajar Di papan tulis Terus kemudian Apa yang saya katakan Dari tadi Apa yang juga saya Buat note-note Pentingnya itu Silahkan kamu catat Di buku catatannya Masing-masing Gitu ya Setelah kamu catat Nanti Kamu foto Terus kemudian Kamu kirimkan ke Lause Ataupun ke grup Apa namanya Ke grup Biologinya kita Supaya apa Supaya lause tahu Apakah kamu benar-benar Mencatat Atau tidak Oke Jadi See you on next my video Dan juga Dadah bye Bye semuanya Selamat mempelajari Bab singkat Dari sistem gerak manusia Selamat menikmati Selamat menikmati